Hai pecinta sugar glider, nah guys di video kali ini saya akan mereview anaknya si Mino jadi Mino itu adalah sugar glider saya, white face cream Mino guys, yang saya silangkan dengan sugar glider mosaic head logistic ya, mosaic head logistic saya silangkan dengan white face cream Mino, jadilah seperti ini dan ini anak yang ketiga, anak yang pertama sudah besar, anak yang kedua sudah besar juga dan ini adalah anak yang ketiga guys, jadi dalam satu tahun ini sudah beranak tiga kali, ya normal seperti itu nah, anaknya ini, anaknya ini ya kayak ada sepatunya tuh, mosaic sepatu, tapi ini ring tail guys mosaic ring tail, ring tail, ini ringnya disini gak begitu jelas sih dan kayak pakai sepatu gitu guys, kayak mau sekolah pakai sepatu tuh, oh jadi dia ini betina guys betina karakternya bagus sekali, bagus banget karakternya idaman lah pokoknya tuh, tuh ring tailnya, ekornya tuh, tuh cakep, cakep banget mukanya, matanya besar oke, tuh kelihatan tuh, mulutnya pink, pink sekali nah, kalau dari depan gini sekilas kayak classic grey tapi bisa dilihat tuh, di kakinya ada kaos kaki kaos kaki, sepatu dia mosaic guys tapi ada labelnya, mosaic bukan sekedar mosaic guys kalau ini mosaic head krimino, post head logistic nah, dikatakan head krimino karena dia itu indukannya, satunya itu white face krimino nah, white face krimino makanya dia ada label head krimino lalu ditambahin lagi labelnya menjadi post head logistic jadi mosaic head krimino, post head logistic post head logisticnya diambil dari indukan betinanya yang mana, indukan betinanya itu kan mosaic head logistic nah, jadi seperti itu nih nih, jadi seperti ini ini, ini teman-teman, ini lagi proses pembuah, apa ya pembangunan karakter bonding gitu guys jadi, pada saat sugar ladder ini OOP atau OOP nah, sudah keluar dari kantungnya itu ya, disitulah saya mulai membangun karakternya dengan cara apa? dengan cara pada saat apa namanya si Joy ini bergelantungan di badan induknya saya belai induknya saya suapin induknya nah, pada saat dia sudah mulai sendiri di sleeping poch gitu pada saat saya ngasih makan induknya dia, saya belai-belai saya belai-belai saya, setiap kali saya belai setiap saya ngasih makan induknya, saya belai nah, setelah beberapa hari ya, tidak menunjukkan adanya tanda-tanda grabbing gitu guys kalau tanda-tanda grabbing itu dia menunjukkan bahwa defense gitu atau apa ya mempertahankan diri lah sugar ladder itu seperti itu nah, kalau tidak grabbing seperti itu maka dia akan nyaman guys nah, oleh karena itu pada saat dia sudah mulai nyaman kita ngasih makan induknya kita ajak main seperti ini kita ajak keluar ini kalau sudah umur satu bulan lebih ya ini umurnya satu bulan lebih dan kalau sebelum satu bulan ya, jangan lama-lama keluarnya kalau misalnya induknya nggak bonding ya, jangan diambil dulu ya ini, ini, ini ini saya tidak menganjurkan untuk ngajak bermain sugar ladder di umur-umur segini guys atau di bawahnya yang jelas kalian harus tahu karakter indukkan sugar ladder kalian masing-masing oke, jadi seperti ini cakep cakep betina guys betina jadi seperti itu treatment saya dalam membangun karakter sugar ladder saya jadi teman-teman kalau disini kalau saya pribadi kalau ada yang mau adopsi sugar ladder saya tanya gitu mau karakter yang seperti apa nah, kalau mau mengadopsi dengan saya saya lebih mengutamakan ngambil dari joy gitu guys ketimbang dari dewasa kalau dari dewasa ya mungkin saya pernah melepas beberapa sugar glider dewasa itu pada orang yang benar-benar memang sudah tahu sugar glider guys tapi kalau belum tahu sugar glider saran buat teman-teman request request agar breedernya itu membangun karakternya bonding seperti ini oke lumayan nih mantap kado awal tahun tahun 2022 mantap 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 oke bisa diajak main dia itu masih masih takut-takut gimana gitu ya tuh tuh itu kantungnya guys ini kantungnya nih kecil banget kantungnya karena dia masih joy joy itu umur ya umur 0 habis OUP sampai dengan umur 3 bulan joy kalau di atas joy di atas 3 bulan itu juvenil sampai dengan umur 6 bulan kurang ya juvenil itu juvenil itu remajanya guys kalau joy itu kan babynya baby sugar glider kalau di atas 6 bulan sudah dikatakan dewasa nah jadi seperti itu ini sorry kalau agak pelan-pelan ini sebenarnya saya ngomongnya pelan-pelan kalau di apa namanya kalau di video agak keras berarti mikro punya yang bagus aslinya saya ngomongnya pelan-pelan guys karena di samping itu ada joy yang sensitif sekali anaknya logistik yang saya ada beberapa waktu yang lalu sekarang sensitif banget oke kalau ini ini aman nih saya ngomong agak keras kenceng di sampingnya aja gak gak begitu pengaruh oke jadi seperti itu review pada kesempatan kali ini cakep banget oke terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini sampai sejauh ini ya mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman terutama teman-teman yang pengen memelihara sugar glider ataupun yang pengen menambah koleksi sugar glidernya nanti ke depan saya pengen banget punya apa namanya krim moza krim moza krim mozaik mozaik krimino gitu ya ya mudah-mudahan nanti dapet ya that's all for today see you next time dan salam pecinta sugar glider